Hai, saya Tristan, dan di sini sudah ada TV dari Hisensei berukuran 32 inch dengan tipe 32S5400A. TV ini saat ini menjadi salah satu TV favorit karena harganya yang sangat terjangkau, yaitu Rp 1.800.000 saja. Untuk pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe pesan elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga terburar di TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Seperti inilah tampilan depan Hisense 32 A4200G. Hisense A4200G menggunakan desain baseless dengan frame hitam yang tipis di bagian atas, kanan, dan kiri. Untuk desain frame juga cukup unik karena frame terpisah dari layarnya. Pada frame bagian bawah berwarna hitam glossy dengan logo Hisense di tengah. Di bagian paling bawah terdapat sensor remote control dan satu tombol manual multifungsi. TV ini memiliki dimensi dengan panjang 72 cm, tinggi tanpa dudukan TV 42 cm. Untuk ketebalannya, di bagian atas memiliki ketebalan 3 cm, dan di bagian bawah 6,5 cm. Untuk dudukannya, menggunakan dudukan kanan dan kiri dengan desain sederhana berwarna hitam doff. Jarak dudukan TV kanan ke kiri 68 cm, dan tinggi dudukannya 5 cm. Kita beralih ke bagian belakang. Seperti inilah tampilan belakang TV ini. Di sini terdapat ventilasi, Vesa bracket berukuran 10x20 cm, di bagian kiri terdapat kabel power, dan di bagian kanan terdapat port inputnya. Untuk port input TV ini memiliki 2 USB 2.0, port audio optical, port audio earphone 3,5 mm, port AVRCA, port HDMI 1 ARC, port HDMI 2, dan port Ethernet atau LAN. Kemudian ini adalah remote controlnya. Bentuknya cukup sederhana, dengan tombol yang cukup lengkap seperti tombol number, tombol perintah suara, dan tombol akses cepat aplikasi. Remote control ini menggunakan baterai A32-piece, mendukung bluetooth, dan memiliki mic untuk perintah suara. Selanjutnya, untuk build quality, pada bagian frame sampai ke bodi belakang, menggunakan material metal. Pada frame bagian bawah, kaki TV dan back cover, menggunakan material polikarbonat. Untuk desain dan build quality-nya, saya beri skor 7,8. Hisense 32A 4200G, menggunakan layar IPS panel dengan resolusi 1366x768 pixel atau HD ready. TV ini juga dilengkapi teknologi warna dari Hisense, yaitu Natural Color Enhancer, yang diklaim dapat menghasilkan kualitas gambar yang lebih natural dibanding TV konvensional. Dan mari kita tes kualitas gambar TV ini. Pada tes RGB, saya melakukan tes gradasi merah pada mode standar, dan TV ini dapat menampilkan gradasi warna merah cukup baik, walaupun masih ada dua kotak warna yang hilang dari gradasi. Namun pada tes gradasi hijau dan biru, TV ini dapat menampilkan gradasi yang sangat baik. Selanjutnya, saya melakukan tes warna putih, sayangnya warna sedikit warm atau agak kuning. Untuk backlight juga sesuai dengan ekspektasi saya, masih terlihat belum merata, namun cukup wajar mengingat harganya yang hanya 1 jutaan. Untuk tes refresh rate di 60Hz, juga masih terlihat tiring atau patah pada gambar, dan ini cukup umum untuk kelas 32 inch. Selanjutnya untuk view angle, TV ini masih terlihat baik di angle 30 derajat. Kemudian saya juga lakukan tes gambar menggunakan video beresolusi rendah 360 piksel, TV ini masih terlihat baik, dan saya juga lakukan tes video di resolusi yang lebih tinggi, dan TV ini dapat mengutar video sampai di resolusi 1920x1080 piksel atau FHD. Untuk kualitas gambar TV ini, menurut saya cukup baik di kelasnya, dan saya beri skor 7,5. Hisense 32A 4200G menggunakan operasi sistem Android TV versi 11, dengan berbagai aplikasi menarik dan berbagai konten hiburan atau layanan streaming, yang dapat kalian download melalui Play Store-nya. TV ini juga memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 4,3 GB, dan akan terbagi untuk sistem yaitu 400 MB, dan tersedia 3,9 GB untuk space mendownload aplikasi lainnya. Untuk user interface-nya, cukup mudah untuk digunakan dan cukup responsif, namun untuk pergerakan user interface-nya masih belum cukup halus. Untuk proses booting atau membuka aplikasi, juga sedikit lambat namun cukup umum di kelasnya. Untuk perintah suara, TV ini dapat merespon cukup baik. Kemudian di fitur lainnya, TV ini memiliki Wi-Fi dual band 2,4 GHz, Bluetooth, Chromecast built-in, dan mendukung digital TV. Untuk fitur, pengoperasian, dan respon user interface-nya, di kelas 32 inch, saya beri skor 7,2. Hisense A4200G di ukuran 32 inch, menggunakan audio 2 channel speaker dengan power output sebesar 2x10W RMS, dilengkapi teknologi suara DTS Virtual X, yang dapat mengoptimalkan kualitas suara, menjadi lebih baik. Dan inilah hasil tes kualitas suara TV ini. Terima kasih telah menonton! 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 Heysense 32A4200G mendapatkan skor 7,4 dan ini sangat baik di kelas 32 inch dengan harga 1 jutaan dan sangat worth it untuk dijadikan pilihan 32 inch saat ini. Untuk harga termurah dan terupdate dari TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Dan itulah video review dari Heysense 32A4200G. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah informasi kalian tentang TV dari Heysense ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.